Intro Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo lur, kembali lagi di channel Andromedia 17 By the way, gimana nih kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya Saya doakan semoga kalian dan keluarga Diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah Amin Oke, di video kali ini saya akan membuat video gosho Di map Jarev versi terbaru Menggunakan bis Arieto X Muji Jaya Yarni HR20 Javaskin Reborn Dan berhubung ini adalah video gosho Jadi saya belum tau nih mau berhenti dimana Tapi yang jelas di video kali ini Saya akan mengawali perjalanan dari terminal mangkak Oke, penasarin gimana keseruan video kali ini? Disimak terus videonya sampai selesai Tapi seperti biasa, sebelum lanjut Jangan lupa tinggalkan like, komen, share, dan subrek Agar saya lebih bersemangat untuk membangun channel ini Agar lebih baik lagi Kalau udah, langsung aja kita ke videonya Check it Nah oke, berhubung ini adalah video gosho Jadi saya belum tau nih mau berhenti dimana Tapi yang jelas di video kali ini Saya akan jalan-jalan random di jalur pantura map Jarev Untuk rutenya nanti akan dimulai dari daerah Kaliwungu Lebih tepatnya terminal mangkang Dan akan dilanjut untuk mengarah ke SPBU Jenarsari Yang kalau nggak salah letaknya ada di sebelah sini ya Oke, yuk langsung aja kita cus jalan-jalan random di jalur pantura map Jarev Dan akan mengarah ke SPBU Jenarsari Bismillahirrahmanirrahim Semoga nggak ada crash, nggak ada tabrakan dengan traffic lain Dan semoga tidak ada yang namanya insiden shattering ya Amin Oke, kalau gitu langsung aja kita beranjak meninggalkan sebuah lahan parkir Yang terdapat di terminal mangkang Yang berlokasi di daerah Kaliwungu, Semarang Dan ini adalah shelter keberangkatan terminal ini Dan langsung kita menuju ke pintu keluar yang letaknya ada di depan sebelah kanan By the way, di terminal ini ada banyak banget bis-bis muriaan yang terparkir ya Seperti bis Haryanto, New Santika, dan juga ada beberapa bis bejew yang terparkir Nah, di sini langsung aja kita berlok kanan untuk menuju ke pintu keluar dari terminal ini Dan di pintu keluar ini langsung aja kita berlok ke arah kanan ya Tapi sebelum itu kita aktifin dulu trafficnya pakai settingan G-Traffic 3,5 Kalau kalian tadi berlok kiri itu nanti akan mengarah ke pusat keramaian Kota Semarang Yang kalau nggak salah ingat dulu saya pernah jelajahin daerah tersebut ya Menggunakan bis MJPM berwarna pink dengan nickname Flow Resita Buat yang pengen nonton videonya silahkan kalian cek playlist Jalan-Jalan Santuy Tapi harus bersabar nge-scrollnya karena video itu sudah tayang sejak 5 bulan yang lalu ya Kalau nggak salah video itu tayang waktu saya sedang ada kegiatan kampus di Pulau Dewata Bali Ya benar sekitar 5 bulan yang lalu Oke kalau gitu langsung kita kembali fokus untuk melanjutkan perjalanan Jalan-jalan random di jalur panturan dan akan mengarah ke SPBU Jenar Sari Nah sekarang kita persiapan untuk menaiki flyover apa ya Saya kurang paham nama flyovernya apa Kalau kalian tahu apa nama flyover ini boleh informasikan di kolom komentar Jalan-jalan langsung di belumba Oh iya by the way, video kali ini merupakan video requestan dari beberapa orang di kolom komentar Jadi orang-orang tersebut meminta saya untuk menggunakan salah satu unit bis Haryanto yang dibeli dari PO Muji Jaya Jepara Yaitu Haryanto 020 dengan nickname Javas King Is Back Dan berhubung saya punya modnya, kemudian punya livery versi terbarunya Akhirnya langsung saya buatkan videonya di hari ini dengan tujuan mengarah ke SBBU Jenarsari Nah untuk kalian yang mau request boleh langsung aja kalian komen di kolom komentar Dan untuk yang udah request terus udah saya ACC tapi belum saya buatkan videonya ya mohon bersabar Ditunggu aja pasti nanti akan dibuatkan videonya satu per satu Jadi ini merupakan kali ketiga saya dalam membuat video menggunakan unit bis ini ya Video pertama itu saya buat dengan tema jelajah map NTJ Unlock Kemudian video kedua adalah video yang tayang di siang hari tadi Yaitu video modifikasi yang saya lakukan di map Jari juga ya di daerah tengah ran Dan video ketiga adalah video yang sedang kalian saksikan di sore hari ini Nah jadi karena udah ada tiga video yang saya buat menggunakan bis Haryanto Javas King Reborn Jadi setelah ini tidak akan ada lagi video menggunakan unit bis ini ya Mungkin next time kita bakal coba bikin konten pake unit bis Haryanto ex-Mujijaya yang lain Karena kan PO Haryanto ini beli tiga unit bis dari PO Mujijaya Jepara Ada Haryanto Javas King Reborn, Hurricane Reborn, sama Udumbara Nah jadi mungkin next time kita bakal coba pake Hurricane atau si Udumbara ya Terima kasih telah menonton 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 nah itu dia lah ala ilaha ilallah ada-ada aja ih di tikungan loh overtake gila ini mantep kali nih apa namanya ini ya truknya ya Trinton eh iya gak coba kita zoom dulu bentar ya nah ini pas belok kelihatan kan 1 2 3 iya Trinton sih harusnya wih Trinton warni pola lor ya mantep banget meskipun dimensinya agak di luar nurul tapi tetep full ngeblong padahal full muatan loh tuh liat karpet eko karpet sih apa tuh kan salah ngomong lagi terpalnya tinggi banget tuh ya bener ya Trinton ya jadi ada 4 XL 2 di depan dan 2 di bagian belakang oke langsung kita ngebut aja ini harusnya keburu sih untuk finish di SPBU Jenarsari meskipun nanti emang ada beberapa sini yang tidak saya tampilkan ya karena kalau ditampilkan semua durasi videonya bakal kepanjangan oh ya untuk letak dari SPBU Jenarsarinya ada di sebelah kiri jalan apabila kalian datang dari arah Semarang atau Kaliwumu jadi nanti kalau udah mau sampe saya akan pindah ke lajur lambat alias di sebelah kiri ya ini kita overtake dulu truk Dinoyoputra nya iya ada bis apa tuh di sebelah kanan STJ kah iya gak sih iya kayaknya eh kita belum ketemu bis eh udah deh tadi saya pengen ngomong kita belum ketemu sama traffic bis yang mengarah ke daerah Gringsing yaudah ya tadi bis sumber alam dengan bodi Rahayu Santosa Skyliner oh ya belum lama ini saya bikin video pake bis sumber alam ya dengan nickname Antasena buat yang pengen nonton videonya bisa kalian cek di playlist jalan-jalan santuy aja oke lor sekarang ini kita persiapkan untuk tiba di tempat ujuan yakni SPBU Jenarsari yang letaknya persis ada di samping rumah makan Sari Rasa nah ini disebelah kiri ini ada bangunan rumah makan Sari Rasa ya ini kenapa lambat-lambat banget trafficnya astaga nih ya ini disebelah kiri rumah makan Sari Rasa ada Bis Pandawa Agra kok agar remas disini sih ada Zentrum juga ada ini apa STJ kah coba taing oh iya ya eh gak deh Agam Tunggajaya oke jadi sekarang langsung kita masuk ke SPBU Jenarsari milik PO Haryanto sayangnya ini SPBU nya gak aktif ya tuh lihat jadi kalian gak bisa mengisi bahan bakar di SPBU ini tuh lihat gak ada logo jeligen yang berwarna hijau oke kalau gitu saya mau parkir di sebelah sini aja deh ya hanya kita parkir di sini aja anggaplah si Haryanto Javask King Reborn nya ini hanya mau kontrolan ya bukan mau isi bahan nah kemudian untuk penampilan dari unit bis yang saya pakai di video kali ini seperti ini jadi kali ini saya menggunakan unit bis Haryanto X Muji Jaya Jepara yakni HR20 dengan nickname Javaskin Is Back untuk bagian depannya seperti ini ya menggunakan strobo 6 dengan lampu custom terang dan untuk bagian sampingnya seperti ini by the way sekarang ternyata kondisi ringnya itu bukan warna putih tapi warna kuning saya taunya setelah saya bikin konten modifikasi oke mungkin segini aja dulu ya video kali ini saya ucapkan terima kasih banyak karena telah menonton video ini sampai selesai jangan lupa tinggalkan like, komen, share dan subscribe akhir kata saya pamit sampai jumpa di video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah